Ini adalah untuk stimulus daripada perbankan yang membantu untuk meningkatkan seber-seber dana yang bisa diraih melalui ORI 012. Keuntungan dari 20 agen penjualan ini nanti akan didonasikan untuk kepentingan lingkungan hidup, yaitu ini khususnya untuk terumbu karang. Untuk Bukopin sendiri kita dicanangkan sekitar 200 miliar rupiah, nanti dibagi untuk kepada seluruh cabang detail kita. Tentu kita juga berharap dapat memberikan prestasi, memberikan konstitusi yang baik kepada negara. Kacamata hitam atau sunglasses seringkali digunakan untuk menambah gaya pada penampilan seseorang ataupun menutupi mata yang terlihat lelah. Padahal fungsi dari kacamata hitam sendiri lebih penting daripada itu. Dalam memilih kacamata hitam untuk pelindung mata pun ada beberapa hal penting yang sebaiknya kita pahami. Apa saja itu? Simak terus di Healthy! With Bang Bukopin Sesuai namanya sunglasses, merupakan jenis kacamata yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar matahari terik dan cahaya yang berenergi tinggi. Karena warnanya cenderung gelap, di Indonesia dinamakan kacamata hitam. Mengenakan kacamata hitam masih sering dianggap hanya sekedar bergaya. Tak heran jika kita melihat ke tahun 1920-an saat para selebriti barat kerap memakai kacamata hitam untuk menghindar dari serbuan penggemar dan media. Sejak itu memakai kacamata hitam sering diasosiasikan dengan bergaya ala selebriti dan terkesan berjarak dengan orang di sekitar atau lawan bicara karena tak ada kontak mata langsung. Dengan kacamata hitam sebagai pelindung kesehatan mata, maka memilih kacamata tak bisa sembarangan. Harga mahal pun tak berarti kacamata tersebut pasti berkualitas baik. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat memilih kacamata hitam antara lain, lensanya mampu memblokir 99% radiasi ultraviolet yang biasanya bisa dilihat dari label yang tertempel. Semakin gelap warna lensa tidak berarti semakin baik dalam memblokir ultraviolet. Lensa yang terbuat dari kaca memiliki kualitas lebih baik daripada bahan plastik dan tidak mudah tergores, tapi biasanya lebih berat dan lebih mudah pecah jika kena benturan. Berbagai modal kacamata hitam silih berganti sebagai tren. Tak ada salahnya Anda mengikuti tren asalkan fungsinya sebagai pelindung mata tetap di nomor satukan. Cukup banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan dalam memilih kacamata hitam apalagi untuk Anda gunakan sehari-hari. Mulai dari macam lensanya hingga jenis-jenis aktivitas Anda. Nah untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak perbincangan yang berikut ini. Kalau karena sinar matahari secara langsung, mata kita itu bisa mengakibatkan katarak, terutama yang bahaya. Karena UV, yang ada UV A, UV B, itu langsung nembus secara langsung tanpa ada perlindungan. Nah itu berbahaya untuk mata kita. Kita ada spesial kacamata khusus untuk pengemudi, yang namanya drive wear. Bergabungan dari lensa transition dan polarize. Lebih kuat untuk menahan sinar UV-nya. Keuntungan yang akan didapatkan selain dia berubah warna, kena UV langsung, ataupun kena sinar cahaya. Dalam perubahan antara gelap ke terang, lebih cepat. Kekontrasan warnanya lebih jelas, lebih baik untuk pengemudi. Kalau lensa polarize itu meneruskan cahaya-cahaya yang baik. Sehingga pada saat lihat jalan, misalkan ada marka jalan, itu kan putih-putih itu. Sehingga nggak silau. Terus kalau lihat jauh jalan itu kadang-kadang ada genangan air atau fata morgana. Itu juga hilang. UV protect-nya lebih kuat. Kekontrasan warnanya juga lebih tajam melihatnya, sehingga lebih baik. Ya, pemirsa, demikianlah informasi dan tips seputar kacamata hitam. Semoga informasi kali ini dapat membantu Anda yang sedang bingung dalam memilih kacamata hitam dan ikut membantu menjaga kesehatan mata Anda. Be healthy with Bang Bukopin. Komunitas seru, kartu ATM-nya? Harus seru! Kartu ATM siaga Bukopin. Punya 20 anggota, bisa bikin sendiri desain kartu ATM. Bisa transfer, isi pulsa, dan bayar tagihan lewat SMS banking atau internet banking Bukopin. Kartu siaga Bukopin buat belanja? Bisa! Tabungan siaga Bukopin, kartunya satu, komunitasnya banyak.